Intro Tani Lovers Anda kembali menyaksikan program kabar Menteri Sepekan Dalam kabar sepekan Menteri Pertanian kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo mulai dari 28 Mei hingga 3 Juni 2021 Bersama saya Afika Novianti inilah catatan kegiatan penting Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya Kegiatan sepekan Menteri Pertanian dimulai pada tanggal 29 Mei 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yasilimpo bersama Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengunjungi Agribisnis Teknologi Park IPB Bogor, Jawa Barat Kunjungan tersebut berkaitan dengan kerjasama replikasi inovasi dan teknologi perguruan tinggi untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan kesejahteraan petani berbasis korporasi Menteri Pertanian menyebutkan bahwa inovasi pertanian yang melibatkan perguruan tinggi ini sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo Kerjasama inovasi berbasis teknologi pertanian ini dilakukan guna menciptakan sebuah terobosan maju baik di bidang teknologi pertanian maupun budidaya agar bisa menjawab kondisi kekinian sektor pertanian Kita berharap ini akan kita coba kembangkan dengan kerjasama Menteri Kooperasi, Menteri Pertanian dan Menteri lain mungkin bersama perguruan tinggi khususnya Dan hasilnya hari ini ini seperti ini Ini sesuatu terobosan baru yang diminta oleh Bawak Presiden Jangan hanya seperti kemarin, harus ada temuan-temuan baru di dalam mencoba seperti ini Selanjutnya tanggal 31 Mei 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian Pelantikan berlangsung di Ruang Pola, Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Ada pun pejabat yang dilantik ialah Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian, Wisnu Wasisaputra, dan Agus Sunanto Yang dilantik sebagai Direktur Pakan Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Masih di tanggal 31 Mei 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan audiensi bersama Bupati Buluk Kumba di Ruang Kerja Menteri Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta Dalam pertemuan tersebut Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf Membahas pembangunan sektor pertanian di Kaupaten Bulukumba agar lebih maju dan modern Dari hulu hingga hilir sehingga mampu melakukan ekspor pertanian Berlanjut tanggal 1 Juni 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengikuti upacara hari lahir Pancasila dari kediamannya di Kompleks Perumahan Widya Chandra, Jakarta Meski upacara berlangsung secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Namun Menteri Pertanian beserta jajaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian terlihat hikmat hingga akhir acara Menteri Pertanian juga terlihat menggunakan baju adat asal Bugis Sulawesi Selatan sesuai daerah asal Menteri Pertanian Tanggal 3 Juni 2021 Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengkampanyekan gerakan makan ayam dan telur bersama Menteri Koordinasi Perekonomian Air Langga Hartarto di Bogor, Jawa Barat Dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian mengatakan jika Kementerian Pertanian terus berupaya menstabilisasi day-old chicken dan pakan ternak ayam berupa jagung agar peternak mandiri dapat terus berkembang Tani Lovers demikianlah kabar Menteri Sepekan edisi kali ini Saya Fika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam TV Tani TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia Sampai jumpa